oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman droponik seluruh indonesia pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan saipakcoy 4 hst bisa anda lihat sendiri pada tabel berikut sekarang tanggal 12 bulan 10 nah ini sudah 4 hst seperti ini penampakan 4 hst kita akan coba mengambil nah disini kita akan coba mengukur ppm pada tanam kali ini atau bulan ini saya tidak berpatokan pada ppm tapi saya disini akan berpatokan pada takaran jadi setiap saya menambahkan 10 liter air saya menambahkan 50 mili A dan 50 mili B nah seperti itu jadi saya tidak akan berpatokan pada ppm tapi disini saya akan mengecek untuk memperlihatkan pada teman-teman pada teman-teman semua nah itu bisa anda lihat ppm nya 1900 1900 nah kenapa saya tidak akan berpatokan pada ppm karena ppm ini tidak bisa untuk mengukur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tapi hanya bisa untuk mengukur kadar mineral yang ada di dalam air pada dasarnya tanaman sawi ini membutuhkan 1400 ppm ya nah tapi disini melebih batas itu tapi tidak masalah itu karena apa ini setiap hari suhu itu panas ya kalau di siang nah itu airnya itu menguap jadi semakin hari itu ppm akan semakin naik dengan sendirinya bisa anda coba sendiri bisa anda buktikan sendiri silahkan nah disini pada 4 HST ini kita harus memantau perkembangannya kita setiap hari harus saling memantau di sini saya menemukan yang tidak layak sebentar saya ambil kursi nah cara memantau nya kita bisa naik di kursi ini supaya bisa kelihatan nah disini bisa anda lihat ini contoh yang harus diganti kenapa harus diganti lihat ini itu dimakan ulat ya kita coba lihat baliknya nah ini dia ulatnya nah ini yang kecil ini ulatnya kita harus ambil ini ulatnya kita bisa ganti atau disini dibiarkan juga tidak apa salah tapi kedepannya ini akan jadi jelek seperti itu atau yang seperti ini juga nah ini lihat ini tanamannya kergil pertumbuhannya lambat kita juga wajib untuk menggantinya karena tidak semua itu 100% tumbuh sempurna pasti ada yang tidak tumbuh nah disini juga ada ini juga ada ulatnya ini juga ada ulatnya ini juga ada ulatnya ini juga ada ulatnya kita bisa ganti kita bisa ganti dibiarkan juga tidak masalah terserah kita nah disini saya juga ada kendala tadi jadi tadi itu airnya itu menggendang ya sampai segini lah kalau gak salah nah tadi airnya itu sampai masuk ke sini sampai penuh ini pokoknya penuh dan hampir tumpah-tumpah itu karena itu penyebabnya yaitu karena ada udara yang masuk ke saluran ini karena ini salurannya kecil cuma selang 3 per 4 jadi udara itu tersumpat di antara selang-selang ini jadi alirannya itu tidak bisa mengalir secara maksimal nah untuk untuk mengatasi hal tersebut saya gunakan seperti ini saya tambahkan selang seperti ini nah itu kan gelembungnya kelihatan itu nah itu kan keluar gelembung itu itu kalau gak bisa keluar atau mampat di daerah selang-selangnya ini itu bisa mengambat alirannya air dan otomatis yang sana itu menggendang saya gunakan selang seperti ini dan berhasil untuk langkah kedepannya saya akan mengganti selang outputnya ini dengan dengan menggunakan selang satu in setengah satu dim setengah ya seginilah sekitar kira-kira ini akan lebih baik akan lebih melancar kalau menggunakan selang yang lebih besar tapi yang kapan saya juga belum membelinya nah jadi kedepannya ini saya akan ganti sebesar ini supaya alirannya itu lancar untuk area sini belum saya kasih tanaman yang dua ini satu dua ini belum saya kasih tanaman dan caranya seperti ini kita solusi pada saluran ininya bagi yang belum dikasih tanaman kita solusi karena menunggu semayan kita jadi semayan kita belum siap layak untuk dipindahkan langkahnya saya tutup dulu seperti ini supaya air tidak bisa mengalir dan pipa PVC-nya itu tidak berlumut berlumut tapi sekarang ini sudah bisa dipindah tanam ini kemungkinan ini lebih banyak tapi tidak masalah media spawn bisa digunakan untuk bulan berikutnya atau tanaman berikutnya oke jadi begitu ya saya tidak akan menggunakan patokan PPM menggunakan terpatokan takaran mungkin cukup segini video kali ini jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini agar terlalu bisa mengupdate perkembangan daripada saya pak choy ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih